Saya di Makassar bung, saya di Makassar Kalau kamu mau ketemu, ketemu langsung kalau mau Ketemu langsung kalau mau Oh ten cuma mau selebat sampai kuping Bagaimana akalmu bisa berfungsi, Tuhanmu keluar dari vagina? Bagaimana kamu memfungsikan akal sehatmu, sedangkan mulutmu tidak kaya cumberan gitu Bagaimana kau pakai akal, Tuhanmu keluar dari vagina, gimana? Bagaimana Tuhanmu keluar dari vagina, mandi dengan air ketuban, gimana akalmu bisa berfungsi? Tuhanmu kalau tidak BO 5 hari, bengkak perutnya kena usus turun Tuhanmu kalau habis BO tidak cebo busuk lentatnya Itu masuk akal itu Itu Tuhanmu maha kuasa gimana? Dia tidak BO 5 hari, bocor lambungnya Tuhanmu Tuhanmu kalau tidak BO 5 hari, kena usus turun Paham kau, itu yang kau bilang masuk akal-akalmu tuh Kalau Maria tidak ngeden, Maria tidak ngeden, tidak ada Tuhanmu Makanya aku tanya, apakah Tuhanmu itu bisa ditelahkan dengan akal? Gak bisa Mana ada Tuhan itu nonotnya dipotong hari ke-8 Sedangkan itu nenen 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 Coba bayangkan kalau Tuhanmu tidak dinetein sama emaknya Apa yang terjadi dengan Tuhanmu? Kalau Tuhanmu tidak ngeden sama emaknya Mampus Ya Allah ya Karim Ini sok-sok jagoan datang Bawa akal Tuhanmu tidak ee 5 hari, kena usus buntu Operasi usus 12 jari Aduh, parah, parah, parah Tuhanmu tidak cebok Pantatnya bau 1 kilometer Aromanya tercium Allahu Akbar Ini yang kau katakan Tuhanmu dibahas dengan akal Bagaimana ceritanya Tuhanmu bisa dibahas dengan akal? Tuhannya orang Yahudi mengatakan Yesaya 55 nomor 11 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku